ini pemasangan jaring pemasangan jaring untuk menadah merkisa-merkisa yang mateng biar tidak jatuh ke tanah karena merkisa yang jatuh ke tanah harganya beda dengan merkisa yang jatuhnya ke jaring apalagi jatuh di hatimu iya Yos apalagi jatuh di hatimu beda lagi tuh itu diapain itu om? ini lagi diikat apanya diikat om? ini diikat hatiku yang diikat om ini diikat biar jaringnya ini kuat nahan beban baik itu beban beban merkisa berat merkisa dan beban hidup atau beban hidup iya kan seperti ini oh ini jaring cinta namanya teman-teman itu jaring merkisa itu jaring merkisa jaring cinta oh jaring merkisa ya makanya Mbak Yos itu pakai duit pakai pulus jaring cinta itu pakai duit kalau ini mah jaring merkisa sepanjang jalan tuh panjang tuh teman-teman lihat dulu di sini merkisa ini ini sangat manis sekali teman-teman semanis senyum nyuu kalau lagi senyum nyuu semanis senyum nyuu semanis senyum nyuu semanis senyum nyuu semanis senyum nyuu bukan mu tapi nyuu semanis senyum nyuu pemasangan jaring merkisa Oh iya Ini saya juga mau nyampaikan Ke teman-teman Kemarin kan kita lagi motong-motong Ranting ini ya Ini kan yang dipotong di bawah buah marikis Posisi disini Ini saya contohin ulang Ini dipotong disini Ini tujuannya Kalau sudah matang Ini semuanya matang Dia jatuh di jaringnya di bawah ya Nah ini otomatis kan kering Nah tujuannya untuk dipotong ini teman-teman Agar ranting yang disini Nah biasanya ranting di bagian sini nih Itu bisa lebih cepat tumbuh Jadi kalau buahnya ini sudah habis Kita potong seperti ini modelnya Ini dia lebih cepat kering cepat matang Kemudian juga mempercepat Tunas baru seperti ini nih Kalau teman-teman bisa lihat ya Mungkin agak dekat Ini ada tunas kecil Nah ini akan tumbuh Sering berjalannya waktu ya Ini Seperti itu Untuk menggantikan ranting yang pertama ini teman-teman Tapi kita fokus hari ini ke jaringnya ini Terus ke jaringnya dulu ya Kita pasang jaring karena Marikisannya ini kan marikisa ungu Marikisa ungu ini kalau dia matang Dia jatuhnya di jaring Kenapa tidak jatuh Apa Kalau misalnya jatuh ke tanah Kalian lihat terkontaminasi dengan bakteria Harganya beda Harganya beda itu kok bisa dibilang kualitas nomor 2 Kualitas beda Itu biasanya kita Ambil Kemudian kita olah lagi Menjadi Agar-agar Jelly Minuman dan lain sebagainya Kalau yang jatuh ke jaring itu kualitas nomor 1 Atau dipetik Dan marikisa ini teman-teman Saya tidak main-main Ini begitu matang Kita bisa langsung konsumsi Karena memang begitu manis sekali Seperti Yang lagi nonton Oke Teman-teman terima kasih ya Sampai jumpa di lain waktu Di lain kesempatan Jangan lupa Video ini di subscribe Agar teman-teman Kalau saya lagi upload video Teman-teman adalah orang yang pertama Yang mendapatkan info terbaru dari saya Demikian Terima kasih Sampai jumpa di lain waktu Selamat datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa di lain waktu Terima kasih Terima kasih telah menonton!